Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun anda berada Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Bahwa ada bantuan lagi yaitu bantuan baru Yaitu kalau diuangkan sekitar 630 ribu rupiah per bulan ya untuk para KPM Nah tentu teman-teman para KPM semuanya penasaran ya Ada bantuan apa lagi ini yang dikucurkan oleh pemerintah untuk KPM ya Baik daripada teman-teman penasaran kita langsung saja ke informasinya Namun sebelum saya lanjutkan ke informasi bantuan terbaru Nah saya sedikit informasikan dulu yaitu bahwa Untuk mulai hari ini tanggal 14 September 2022 Sampai tanggal 29 September 2022 Ada surat turun yang intinya adalah tugas bagi para pendamping Untuk melakukan verifikasi ketidaklayakan Serta pemutakhiran data lewat operator 6NG Baik untuk penerima bansos PKH BPNTPPI Serta BLT BBM Nah yang perlu KPM ketahui bahwa pada aplikasi 6NG Dalam pemutakhiran data ini Sudah ada menu baru yang muncul Yaitu menu untuk mengurus ibu hamil Serta pergantian pengurus Seperti bila ada KPM yang meninggal Tapi memiliki ahli waris dalam satu KK Bisa diusulkan untuk pergantian pengurus Selama masih layak mendapatkan bansos Jadi saran kami Bagi semua KPM yang memiliki perubahan data Atau anggota dalam KKnya Segeralah melaporkan ke pendamping Selagi masih ada kesempatan Baik itu KPM yang ganti pengurus KPM ibu hamil KPM yang punya anggota keluarga lansia Atau disabilitas berat Supaya bisa ikut pemutakhiran datanya Agar nanti ke depannya bisa diusulkan Untuk diproses terlebih dahulu Masalah kapan bisa cairnya Semua tergantung pusat Yang penting berusaha memperbarui data KPM termasuk komponen anak sekolah Yang harus ada ter input Di dalam dapodik maupun emis Juga bila punya balita Belum terdaftar Segera diurus online KKnya Juga secara lapor pendamping Beserta dilampir surat Atau dokumen yang penting Seperti posyandu dan lain-lain Perlu diingat ya Siapapun KPM darimanapun Segera urus Jika ada pembaruan data Dan selama masih layak Sebab hasil verifikasi ketidaklayakan bulan ini Akan sangat menentukan cair Tidaknya bantuan sosial Kedepannya nanti Nah kemudian kita langsung saja Ke inti pembahasan Yaitu mengenai bantuan terbaru Yaitu total 630 ribu per bulan Jika diuangkan Ingat Jika dihitung dengan nominal uang Sehingga per hari sekitar Dapat 21 ribu rupiah Bantuan ini akan dikeluarkan oleh Dirjan Rehabilitasi Sosial Dimana bantuan ini Bernama Bantuan Permakanan Yang nanti akan dikelola oleh Pihak terkait Dengan semacam kelompok masyarakat Dalam menyediakan dan mengelola makanan Untuk KPM penerima Seperti KPM Lemsia Tunggal Disabilitas Tunggal Yang dalam KK Tidak memiliki keluarga Ataupun terlantar hidup sendiri Nah untuk syarat mendapatkan Bantuan ini adalah Yang pertama Termasuk golongan rentan miskin Yang kedua Nama terdaftar dalam DTKS Yang ketiga Bukan pensiunan baik istri Atau suami dari ASN PNS TNI Polri BUMN Atau BUMD Kemudian yang keempat Lansia atau disabilitas Yang tidak memiliki keluarga Dalam kartu keluarganya Dan yang kelima Punya NIC Yang terdaftar Dan sudah padan Baik KK Maupun EKTP Yang keenam Yang diusulkan oleh Lura Atau Pemda Untuk mendapatkan Bantuan permakanan ini Kemudian yang terakhir Yang ketujuh Bukan KPM PKH Maupun KPM BPNT Nah itulah Bantuan baru Yang diluncurkan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Baik jumlah nominal Nanti berupa makanan Maupun syarat Utamanya Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh